Salam sejahtera buat kita semua, salam, hukum, kuas, 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 kuas. Rekan-rekan, hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Januari, jam 10.30 tadi, kita di desa Dalogo, desa Dalogo, telah tertembak, DPO, mit atas nama Ahmad Gojali alias Ahmad Panjang. Baik, selanjutkan. Dia tertembak di kebun, ketika sebenarnya ada, harusnya berdua, karena mereka tidak pernah sendiri. Jadi, berdua, harusnya berdua, tapi tertembak satu, barang putihnya sudah ada. Himbauan sudah berkali-kali kita sampaikan, rekan-rekan sudah dengar semua. Sejak Ali Kalora tertembak, saya sudah menghimbau kalau bisa menyerahkan diri. Yang tertembak ini, Ahmad Panjang ini, lahirnya di Luhu, Sulawesi Selatan. Dan keluarganya juga di sana. Ya, nanti kita akan tanyakan sama keluarganya, akan menghadiri pemakaman di sini, atau tidak, nanti itu bagian dari kita. Senasa, dikirim ke Palu, segera kita bisa. Barang bukti sudah ada, tertulis semua di sini. Kita akan lanjutkan pengejaran dan penangkapan terhadap 3 DPO lagi. Yang tertembak, kalau panjang, ini 4 DPO-nya, kita akan lakukan pengejaran dan penangkapan. Tapi kalau mereka mau menyerahkan diri, kita juga terima. Tetap kita himbau, saya menghimbau, selaku penanggung jawab operasi, Madagoraya ini, kalau bisa memang menyerahkan diri, kenapa tidak? Kalau tidak, kami akan kerja terus. Itu saja hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ini saya tinggal, nanti bisa dilihat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jatuh berikut kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.